Jangan kan nanti orang lain Kalau orangnya bengkung Saudara sendiri Pun akan terjadi masalah Pada saatnya tiba harus ikhlaskan Itu sedih aku dengar Sedih aku dengar Memang gitu kita biarkan karena karmanya Karena kalau Jero kan menjalankan tugas Karena Jero kemohon biar selamat semua Karena itu titahnya beliau Untuk menjalankan karma musya Kalau Jero selamatkan Ya nanti Jero kena marah lagi Dengan pihak beliau Sedangkan manusia Tidak ada yang percaya Satupun bahagian sakti Selineh siapapun Tidak akan bisa mengertikan Ini sedih aku Sedih Aku mudah berusaha Sekali Biar banyak manusia selamat Saya interuksikan Kesedih Muluknya dataran terjadi Tidak bisa melindungi manusia Tidak bisa melindungi manusia Karena Tuhan tidak bisa keluar dari hukum elan Saya tidak bisa berbuat banyak Saya sudah melakukan ritual Sedih Sedih Kayak ke depannya Itu yang saya sampaikan Agar semua intervensi diri Tidak bisa melihat Afokalitwara di daerah di Madura dan saya lagi pengen ngobrol-ngobrol dikit sama rombongan yang dari Bali nih kita tanya sama jeronya ya apa tujuannya ke sini dan apa yang ini supaya bisa kita belajar dari rombongan dari Bali juga oke yang betul ring damuh ratu Mada Presider sebab tim menewentan damuh ratu seni selamat ring pemurtian Astasiwa mau nanti yang ring pemurtian ring pemurtian Astasiwa wong si rastu tatastu astu nama suha aduh ratu ampuro asal 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 selamat menikmati wanang sampun manggar dendam um swastiastu oke para pemiksa saya perkenalkan diri saya nama saya Jero Gede Batu Lumah dan beberapa yang duduk disini adalah pengayah saya pertama-tama saya mau nyampaikan keadaan bumi kepada seluruh pemiksa yang ada di dunia di jaman sekarang ini namanya jaman pemuktihan astasywa mulai jaman ini terjadi ngawet jaman ini terjadi pada saat gerhana matahari empat tahun yang lalu hari rayaan pi leluhur penguasa bumi leluhur penguasa bumi suguro pukulun ide bertari dugro tedun kekawah candra di muka sebagai pengganti manusia-manusia yang pendosa yang ada di bumi akan dihapus semua dosa-dosa beliau akan kembali ke syuwa loka menjadi Dewi Umar itu bisa perjelas kepada bapak-bapak ibu-ibu yang menonton video youtube ini pada saat itu saya ditugaskan menjaga bumi ini bersama manusia yang lain dari empat tahun yang lalu saya mengajak umat sedharma introveksi diri mulat serira bersihkan diri itu yang tidak ada yang mengu karena semua umat berkeinginan hanya mengejar hasrat kebahagiaan bahwa mereka semua tidak tahu bahwa peleburan bumi akan datang sudah saatnya mulai sekarang 38 tahun sudah berlalu empat tahun masih 34 tahun akan terus terjadi silih berganti bencana kehancuran yang akan terjadi itu semua akibat perbuatan manusia karena manusia tidak mau menurunkan egonya mau menang sendiri berjinah adalah bagian dari penghancur bumi yang utama karena karena dia mengotori kamu mandalanya kamu mandala yang di bawah di tulang ekor itu ada kekuatan yang disebut dengan kamu mandala antara kemaluan dan anus disana 3,5 cm itu kekuatan yang utama dari sumber dari segala sumber energi dari yang maha kuasa karena itu yang dikotori kebanyakan oleh manusia bumi ini pun terpengaruh ini semua bukan kehendak Tuhan ini adalah kehendak manusia alam mengikuti perbuatan manusia bukan manusia mengikuti perbuatan alam sekarang lah waktu kalau semua umat manusia tidak mau introveksi kita kalau sudah terdeteksi sakit sakit leher sakit pinggang sakit lengan sakit kaki semua sakit di badan terdeteksi oleh badannya itulah yang akan kenal virus corona apa itu virus virus kalau virus corona itu berasal dari alam penyakit dari alam sudah dulu sudah bisa ditemui oleh China China adalah negara hebat dari bidang pengobatan baik baik secara nyata maupun tidak nyata karena virus ini berasal dari roh manusia yang telah mati pada saat 500 tahun yang lalu sampai sekarang itulah penyebabnya hancur bumi beliulah yang berubah turun menjadi buta cuil karena umat manusia melupakan lelukurnya sudah 500 tahun umat manusia meninggalkan lelukurnya roh-roh yang telah mati itu gentayangan jadi buta cuil walaupun bapak-bapak ibu-ibu sudah olahraga sehat minum petamin banyak tapi bapak-bapak ibu-ibu melupakan lelukur saya sekarang beritahu penanggulangannya kalau bapak-bapak ibu-ibu mulai sekarang kenapa kehancuran terjadi 500 tahun manusia telah meninggalkan lelukur sekarang lelukur jadi buta cuil yang membunuh manusia lewat terus cara penanggulangannya satu kembali introspeksinya ingat lelukur ingat bakti ada tiga untuk menyirimbangin bumi ini kalau yang muslim sholat harus ikhlas dan harus kusuk menyembah ke tanah bumi kalau buddha di tengah punya imbang kalau siwah hindu ke atas bur buah suwah ini harus seimbang kalau ini tidak seimbang bumi ini akan sekarang waktunya hujan virus korona jangan dianggap ender hati-hati mitigasi intropeksi dunia jaga kebersihan ingat lelukur lakukan pembersihan pengeluatan lelukur pengeluatan untuk pertama kali kalau menghadapi virus korona lakukan selalu berjapa melalui tarik nafas tahan nafas semaksimam mungkin keluarkan nafas mohon bantuan lelukur untuk mencapai Tuhan karena manusia untuk mencapai Tuhan melewati tujuh lapisan lelukur ke langit tujuh lapis lelukur ke bawah baru bisa mencapai Tuhan sekarang di bumi semua para dewa tanewa sana sudah kembali ke siwalo para lelukur pun yang telah meninggal kepingin kembali ke siwalo karena semua dosa-dosanya akan diampuni kalau manusianya tidak mau mengangkat roh lelukurnya walaupun sudah makan enak makan sehat olahraga kenap semoga yang menonton video ini mau berubah pertama stok berjinai karena itu bagian penghancur bumi pertama kali yang paling dasyat itu yang saya sampai kalau ada orang percaya lelukur kejauhan sekarang bangkitnya nusantara bangkitnya siwa buddha buddha yang nyembah tanah yang disebabkan lewisongo yang menyembah tengah yang di atas siwa hindi tanpa menyembah di bawah dan rumput tanpa menyembah di tengah tidak seimbah tanpa menyembah di atas hijur sekarang ini harus betul-betul mengimbangi buah siwa nanti dunia ini akan hancur 70% manusia akan mati seluruh dunia nusantara yang akan ditakuti dunia hanya nusantara yang akan bisa menyelesaikan semua permasalahan kalau bapak bapak ibu ibu tidak mau intro baik sendiri kita pun semua akan hancur itu sebisal kepada para pemirsa youtube kalau anda orang siwa orang buddha orang kejauhan angkatlah leluhurnya sekarang dari dalam angkatlah leluhurnya dari pempatan agung turunkanlah ke laut angkatlah leluhurnya dari neraka loka sucikanlah di sepuh jaga angkatlah leluhurnya sepuh jaga di kembalikan ke sabte petal supaya bisa mengat turun kebawah tujuh lapisan leluhur turun kebawah untuk mencapai siwa loka baru kita bisa selamat total semua itu yang saya sampaikan suk semua om santri 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 om oke guys jadi itu bincang kita sama jeruk gede beliau berserta rombongan setahun dua kali ke viara avokal suara ini itu pandangan beliau tentang kehidupan tentang kalau saya bilang sih ramalan menurut saya ambil baiknya buang buruknya boleh percaya boleh enggak semua itu yang maha kuasa yang atur manusia ini cuma bisa kadang-kadang bisa menyampaikan atau kadang-kadang bisa ada benarnya bisa ada enggak yang paling penting adalah mari kita jaga kerukunan jaga persaudaraan kita tetap terus secara spiritual kita terus harus bertambah secara kesucian juga kita harus bertambah apapun yang kita lakukan hari ini semuanya udah diatur sama sang pencipta oke guys itu aja video saya sampai ketemu lagi di video selanjutnya salam budaya see you selamat menikmati